Oke, mulai. Oke, ke belakang mulai, Sud. Oke, balik ke sini. Oke, iya, buat sahabat Setia Gojek, buat sahabat Setia Nanti Makarim, pemilik Gojek, buat para pemburu Gopay, kabar barat Allah, di Grio Kerang Logi ini sudah bisa bertransaksi secara Gopay. Makan nggak repot, tinggal kesken, dan tentunya dengan cashback-cashback yang diberikan Gojek. Asik ya, kita makan bisa dapat cashback dengan pembayaran Gojek. Buat para pemburu Gopay, buat para pengguna aplikasi Gojek baru, silahkan download aplikasi Gojek di Playstore. Kalian isi saldonya, bisa di Mbanking, bisa di Alphamart, dan sekalian kita kenalan dong sama pemiliknya, dan apa, ini ada salah satu karyawannya, apa aja sih menu yang disediain di Grio Kerang. Mas, boleh ceritain nggak? Ya, dengan masih apa? Mas Bowo, ini Grio Kerang ini udah berdiri berapa tahun, bulan, atau gimana? Kalau yang di sini, itu kita baru 3 bulan. Baru 3 bulan, guys, kalau yang utamanya kan ada di Pemda. Ada di Pemda. Kalau di Pemda, kita udah 3 setengah tahun lah. 3 setengah tahun, guys. Intinya sih tempatnya asik banget buat tante-tante kids jaman, buat ABG yang agak sedikit modern, yang agak sedikit cashless, tempatnya enak buat hangout, buat nongkrong, ya mungkin yang punya gebetan, mau nongkrong, pikir jalan dengan suasana yang asik, buat tempatnya recommended banget, di Umadi Grio Kerang Logi, bukan? Dan beliau punya cabang di Pemda, doain juga beliau mau buka beberapa cabang. Dan di sini ada karyawan setianya nih, yang hafal banget katanya kalau nggak lucu, kalau kita nanya sama bos, tapi sama karyawannya yang hatam banget, produknya di Grio Kerang itu ada apa aja sih, Bang? Boleh sebutin dong? Ada kerang hijau, kerang darah, kerang tahu, kerang simping, kerang bambu, dan salju. Sama kerang salju. Harganya sendiri? Itu beda-beda. Beda-beda. Variasi ya? Dari kisaran berapa atau sampai berapa gitu loh? Dari mulai tang, harga 20 sampai harga 35-40. Harganya sih per kilonya berapa? Kalau kerang hidup. 43, Bang. Wah, sangat luar biasa banget. Biasanya kita beli tahunya kerang hijau itu satu kilonya itu kurang lebih 50 ribuan. Tapi di sini ada tempat yang recommended banget, tempatnya asik, harganya di bawah 50 ribu, kisaran 35 sampai 40 ribu. Nah, buat sahabat setiap yang TB, wajib banget ini salah satu tempat recommended wisata kuliner yang asik, apalagi yang bukan suka kerang ya. Dari Bupati Bogor pun bilang, kerang itu banyak vitaminnya, manfaatnya banyak. Dan kaula muda atau anak kita pun bisa menikmati kerang. dengan ciri khas grill kerang loji ya. Sekian dari saya, Masi Maya Venture. Tetap subscribe ya, Sampai ketemu di Bali. See you, bye-bye. Terima kasih. Selamat siang.